Tak hanya di kabupaten, jalan rusak juga mudah ditemukan di perkotaan. Di antaranya, Jalan Pangeran Tirta Yasa, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Jalan utama dari kota Bandar Lampung menuju gerbang tol Lematang dan kawasan industri Tanjung Pintang Lampung Selatan ini rusak. Sepanjang jalan, banyak lubang besar yang menjusahkan pengendara. Jika tidak berhati-hati, jalan berlubang dapat mencelakakan pengendara motor dan mobil. Jalan rusak dikeluhkan banyak warga yang rumahnya di pinggir jalan. Selain sering menyebabkan kecelakaan, dampak yang paling dirasakan warga adalah debu yang mengotori rumah mereka. Warga mendesak Gubernur Lampung, Rinal Junaidi segera memperbaiki jalan ini. Lampung, Rinal Junaidi segera memperbaiki jalan. Jalan rusak yang tersebar di semua wilayah Lampung tak kunjung dituntaskan. Wargalah yang dirugikan akibat ketidakpedulian para pemimpin daerah. Arsadisaputra melaporkan dari Bandar Lampung. Profesi sebagai aparatur sipil negara atau ASN tidak menyurutkan niat Muhammad Asrongi untuk jadi seorang pengusaha. Pria 45 tahun, warga Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat Metro ini, menyambi usaha beternak bebek di pekarangan rumahnya. Dia memilih jenis bebek peking karena banyak peminatnya. Asrongi menekuni usaha ternak bebek sejak 5 tahun lalu. Sepulang kerja, Asrongi mengurusi bebeknya. Selain menjual bebek pedaging, ia juga menetaskan telur bebek untuk dijual anakannya. Dari awalnya hanya memiliki 43 ekor. Kini ia sudah bisa menjual hingga ratusan ekor setiap pekannya. Beternak bebek memerlukan ketelatenan dan kemauan yang tinggi. Asrongi hingga kini masih menemui beberapa kendala, seperti bau dari kandang yang menyengat dan penyakit yang menyerang bebek. Alhamdulillah syukur sekarang kita per minggu bisa mengeluarkan DOD sekitar 3-500 ekor per 5 hari sekali. Kalau untuk per minggunya mungkin sekitar 50-100 ekor lah untuk bedaging. Karena memang sementara ini kami pertama kendalanya memang belum mempunyai kandang yang maksimal untuk pembesaran. Bebek anakan dijual 9.000 rupiah per ekor, sedangkan bebek pedaging dijualnya 40.000 rupiah per ekor. Penjualan bebek Asrongi sudah merambah sejumlah daerah, seperti Bengkulu dan Jambi namun pasar terbesarnya tetap di Lampung. Ari Susanto melaporkan dari Kota Metro. Memanfaatkan lahan sempit untuk tempat usaha tidak hanya dilakukan Muhammad Asrongi di Metro. Sejumlah emak-emak di Kelurahan Raja Basaraya, Kejamatan Raja Basar Bandar Lampung, juga memanfaatkan lahan sempit untuk bercocok tanam atau biasanya disebut urban farming. Aneka sayuran seperti pakcoy, sawi, kangkung dan bayam, tomat dan cabai mereka tanam di pekarangan rumah. Sebagai media tanam, para anggota kelompok wanita Tani Raja Basaraya ini juga memanfaatkan sampah rumah tangga, seperti plastik dan kaleng bekas. Mereka mengembangkan sendiri bibit aneka sayuran dan buah-buahan. Hasilnya, kini mereka sudah bisa mandiri memenuhi kebutuhan sayur-mayur dan bahan pokok lainnya. Bahkan mendapat tambahan pemasukan dari penjualan bibit. Kegiatan emak-emak ini mendapat dukungan dari pemerintah Bandar Lampung dan akan terus dikembangkan. Selain untuk kebutuhan kami, gak beli lagi, bisa membuatkan untuk masak sendiri, gak ngeluang duit, bisa mabung. Susah gak nanam kayak gini? Alhamdulillah enggak. Ini apa aja yang kita tanam? Cabai, pakcoy, rampai. Itu alhamdulillah dengan adanya pemanfaatan pekarangan dari segi sayur, dari segi lombok atau cabai. Itu kan bisa untuk penekanan inflasi juga. Karena salah satu komoditas yang menjadi indikator inflasi itu adalah salah satunya cabai dan bawang merah. Bawang merah akan kita uji cobain nanti. Kelompok wanita Tani dan Pemkot akan mengembangkan tanaman bawang merah. Selama ini, Bandar Lampung masih mengandalkan pasokan bawang dari Jawa dan Sumatera Barat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Banyak cara membantu bumi kembali bersih dari sampah plastik. Salah satunya seperti yang dikerjakan Yayasan Inovasi Berkelanjutan, yang mengolah sampah plastik menjadi material tambahan untuk membuat salah satu bahan bangunan jenis roster atau dinding berongga udara. Tempat pengolahan sampah dipilih di pesisir pantai Kelurahan Kota Karang, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Alasannya mudah mendapatkan bahan baku karena pantai di daerah ini tercemar sampah plastik dari kota. Yayasan juga membuka lapangan kerja dengan memperdayakan warga sekitar pantai. Pembuatan roster dari sampah plastik itu terbilang mudah. Sebelum dicetak, disiapkan dulu adukan pasir dan semen, lalu ditambah dengan sampah plastik yang sudah digiling menjadi bubuk. Kualitas roster dari sampah plastik kokoh. Dalam sehari, satu pekerja bisa menghasilkan puluhan roster. Kalau sari bisa menghasilkan berapa pinci, Pak? Paling minimal 30 lah. Pasir 2 ember, semen 1 ember, dan rasikannya itu setengah ember. Terus diaduk, sudah diaduk kayak gini, disampur air, baru dicetak. Disini memang banyak bisa dikatakan produk sampahnya tinggi. Sedangkan kita tahu sendiri bahwasannya perlu adanya pengolahan yang terbatu. Khususnya bagaimana sih sampah ini bisa bernilai ekonomis. Jadi tujuan kami, karena kondisi yang ada saat ini kan sampahnya banyak. Jadi gimana sih supaya sampah ini bisa diolah, bisa menghasilkan produk-produk yang inovatif, dan tentunya menghasilkan produk-produk yang inovatif. Roster berbahan baku sampah plastik dijual ke sejumlah toko bangunan di Badar Lampung. Yayasan juga menjualnya secara daring melalui media sosial. Pengolahan sampah plastik ini juga bagian dari upaya Yayasan mengkampanyekan wilayah pesisir bebas sampah plastik. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung. Terima kasih.